Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Mobi. Judulnya adalah Raja Taimusim yang cerdas. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Raja Taimusim adalah Raja yang berkuasa di sebuah kerajaan kecil. Karena kerajaannya kecil, tentaranya juga tidak banyak, hanya sedikit saja. Namun Raja Taimusim terkenal bijak dan cerdas. Rakyat di kerajaan itu hidup tentram, damai, dan berkecukupan. Jadi semuanya bahagia. Sebagian besar rakyatnya adalah ahli pahat kayu yang terkenal. Hasil pahatan mereka dijual sampai ke negeri seberang, sampai ke kerajaan di luar sana dengan harga mahal. Kerajaan-kerajaan di luar sana mengagumi hasil karya rakyat dari kerajaan Raja Taimusim. Pada suatu hari, kerajaan Raja Taimusim terancam. Kenapa ya? Ternyata ada seorang jenderal bernama Jenderal Han dari kerajaan lain ingin menguasai kerajaan kecil tempat Raja Taimusim berkuasa. Surat tantangan untuk berperang dari jenderal Han telah diterima oleh Raja Taimusim. Sepanjang malam, Raja Taimusim berpikir keras. Oh bagaimana, bagaimana apa yang harusku lakukan untuk menghadapi pasukan jenderal Han? Aku bingung. Menjelang fajar, Raja Taimusim tiba-tiba, aku dapat ide. Apa yang dilakukan? Ia langsung mengumpulkan semua rakyatnya di halaman istana. Apa ya yang diinginkan Raja Taimusim kepada rakyatnya? Halo rakyatku, aku memerintahkan kalian untuk membuat patung prajurit. Ia juga memerintahkan prajuritnya untuk mengumpulkan ribuan kuda-kuda liar yang hidup bebas di lembah kabut kerajaan mereka. Raja Taimusim lalu membalas surat tantangan berperang jenderal Han. Raja Taimusim meminta jenderal Han untuk datang ke kerajaannya bulan depan. Mereka akan beradu kekuatan di mana? Sang jenderal harus datang ke lembah kabut untuk berperang. Waktu yang ditentukan pun sudah tiba. Jenderal Han datang ke lembah kabut. Ia membawa pasukan prajuritnya yang gagah dan banyak sesekali. Sesuai dengan namanya, lembah kabut penuh dengan apa? Iya, di lembah itu penuh dengan kabut. Kabut tebal, abu-abu. Sepintas, jenderal Han melihat ribuan tentara berkuda milik Raja Taimusim. Oh, itu banyak sekali prajurit Raja Taimusim. Aku tidak pernah menyangka, ujarnya. Betapa terkejutnya jenderal Han. Ia sama sekali tak menyangka kalau kerajaan kecil itu punya banyak tentara. Lalu apa yang dilakukan jenderal Han? Akhirnya, jenderal Han mundur dan tak pernah menantang lagi. Ia tidak tahu kalau tentara-tentara di atas kuda-kuda liar itu hanyalah apa? Iya, betul sekali. Hanyalah patung kayu. Berkat kecerdasan Raja Taimusim, kerajaannya bisa aman, damai, dan tentram. Begitu dongeng untuk kali ini. Apa ya pesan untuk dongeng kali ini? Iya, kita harus selalu banyak akal. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!